Masih di Nejawa Tengah? Bicara Gunung Merapi bukan hanya soal aktivitas erupsinya saja, tapi juga tentang kehidupan warga di lereng gunung. Dan salah satunya yang menarik di sana, ada sebuah kampung yang hanya berisikan 9 rumah dan ditinggali oleh 12 kepala keluarga. Seperti apa kehidupan mereka? Berikut liputan selengkapnya. Inilah Girpasang. Ratusan tahun silam, kampung ini hanya dihuni oleh 3 orang saja. Namun zaman berkembang, kini sudah ada total 37 jiwa dari 12 kepala keluarga. Para warga tinggal di 9 rumah saja. Untuk mencapai kampung ini, warga dan pengunjung harus melewati jalan setapan. Menuruni Lembah dan Mendaki Bukit Dulunya, jalur ini hanyalah tanah terjal. Namun kini lebih mudah setelah dibuatkan anak tangga dari beton. Tak tanggung-tanggung, ada lebih dari seribu anak tangga yang harus dilewati dengan jarak sekitar 2 km. Bagi yang belum terbiasa melewati jalan ini, dibutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk sampai rumah terdekat. Akses satu-satunya yang sulit inilah yang membuat kampung Girpasang menjadi terpencil dari kampung lainnya. Namun justru itulah daya tariknya, sebab pemandangan alam yang asri alami dan sejuk mewarnai setiap langkah. Sesekali kawanan monyet ekor panjang yang turut mencari makan menyapa para pengunjung. Tiba di Girpasang, keramahan warga jadi yang paling menonjol. Aktifitas warga berjalan normal layaknya warga pegunungan lainnya. Bertani, beternak, dan menjadi buruh di luar dusun menjadi mata pencaharian mereka. Sekolah dan fasilitas umum lainnya tak lengkap tersedia di sini. Meski jauh, dengan semangat setiap hari, anak-anak kampung ini bisa 3 hingga 4 kali bolak-balik melewati lereng yang curam. Triani misalnya. Siswa kelas 8 ini sempat mengeluh karena medan yang melelahkan. Namun ia selalu mendapat semangat oleh keluarga untuk terus mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Tapi sempat mengeluh, tapi di jalan atau orang tua menikmati alurannya, syukuri apa adanya. Sembilan rumah di kampung ini tampil apa adanya. Sederhana, namun bersahaja. Layaknya kehidupan penduduknya. Seperti sosok Mbah Patmo ini. Sesepuh digir pasang yang sudah berusia 69 tahun tak pernah merasa khawatir meski hidup dengan puncak Merapi yang masih aktif dan jauh dari kehidupan kota. Warga mempercayainya bahwa kampung mereka masih cukup aman lantaran terhalang oleh gunung bibi, gunung berwarna hijau yang berada di antara desa Tegal Mulyo dan puncak gunung Merapi. Wah, anak kulup pribadi, kalipun raya-raya ku yang ingin berikan ku, langkah-langkah berikan ku pun nyaman sangat, menurutku aman, terkendali. Warga juga tak ingin pindah dari kampung mereka meski telah memiliki keluarga di luar dusun Girpasang. Guyup dan rukun, serta alam yang indah membuat mereka betah. Hidup berdampingan dengan gunung Merapi juga harus selalu siap dengan segala kemungkinannya. Bahkan, warga Girpasang menjadi prioritas relawan jika gunung Merapi erupsi. Salah satunya, warga akan dievakuasi ke desa Tegal Mulyo, Kemalang, Kelantan. Bila mana yang harus mengungsi, Merpasang salah satu prioritas kami. Artinya, mereka harus kami dahulukan. Karena melihat akses harus menyeberang jurang. Itu kan kalau tidak didahulukan, takutnya nanti masih dalam perjalanan, Merapi keburu letusan besar. Jadi, kita dahulukan untuk berpasang. Kini, warga berharap adanya bantuan fasilitas dari pemerintah seperti jembatan dan akses lainnya yang bisa mempermudah transportasi menuju dan keluar dari kampung mereka. Rasut Yawati melaporkan untuk NGAD. Sampai jumpa di video selanjutnya.